Intro Kembali lagi di inline nih siapa yang belum vaksin, kamu udah vaksin? Udah Kita vaksin bareng ya waktu itu ya Tapi gak dapet hadiah Mabok bareng juga waktu itu waktu AstraZeneca Tapi hanya beberapa hari Tapi gak dapet hadiah Gak dapet hadiah Ini kenapa Putri ngomong soal hadiah Karena ternyata ada salah satu inisiatif yakni Mengiming-imingi warga untuk mau divaksin tapi dengan memberikan hadiah Ya kan ini beberapa lokasi saat ini sudah memberikan hadiah untuk warga Hadiahnya juga banyak Mulai dari ponsel, sayur mayur, beras hingga ayam hidup Wah mantep banget ini ya Dan metode ini sukses membuat warga yang awalnya oga-ogaan vaksin Jadi semangat banget nih menjalani vaksinasi Yang penting 75-80% warga tervaksinasi untuk mencapai herd immunity Gak peduli gimana caranya Iya beneran jadi pulang-pulang vaksin, bawa sayur, bawa ponsel Ini nih kita lihat ya Itu simak informasinya Siapa yang tidak mau mendapatkan hadiah ponsel gratis Itulah yang membuat ratusan warga setiap hari berbondong-bondong mendatangi Mampolres Takalar, Sulawesi Selatan Untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 Ponsel gratis disiapkan bagi 50 orang peserta pertama Jadi siapa cepat dia dapat Hasilnya peserta vaksinasi pun membludak dan optimis mencapai target vaksinasi 1 juta orang Tidak hanya di Takalar, ajakan vaksinasi dengan iming-iming hadiah Juga dilakukan di banyak lokasi Seperti di kecamatan Pacet Cianjur, Jawa Barat Warga lansia yang sudah disuntik mendapatkan seekor ayam hidup Hal yang sama juga dilakukan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Warga peserta vaksinasi mendapatkan 5 kg beras Wah, para peserta vaksin pun girang menyambut hadiah ini Ini adalah ikhtiar kita dan juga pemerintah Untuk bisa memberikan vaksin kepada masyarakat yang masih ragu Betul, dan juga untuk mencegah penularan semakin luas dari COVID-19 Ini biar segera selesai ini pandemi Harus Tapi pun setelah divaksin kita juga jangan ambai pada protokol kesehatan Karena beberapa orang yang sudah divaksin Seperti Wakil Gubernur Jawa Barat, istri dari Gubernur Jawa Barat Mereka tetap terjangkit COVID-19 walaupun setelah divaksin Jadi ini bukan merupakan kayak pelindung yang aja Langsung melindungi kita Tapi ini adalah pencegah aja